Halo teman-teman kembali dengan saya di channel Agus SM Oke video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi bonsai kelapa patadunas atau hotel Nah kebetulan disini saya punya bonsai kelapa yang patadunas karena diterjang kucing Dan usianya kurang lebih 2 tahunan Jadi untuk bonsai kelapa patadunas seperti ini jangan dibuang dulu Karena tunas akan tumbuh kembali jika masih ada mata tunasnya seperti ini Asalkan perawatannya atau penanganannya benar maka tunas akan tumbuh kembali Cara penanganannya pertama jauhkan dari air terutama air hujan Dan untuk penyiraman sementara siram pada media tanamnya dulu Jika tidak akan terjadi kebusukan pada tunas Kemudian tunas yang masih muda rasanya manis dan biasanya gampang dicari binatang kecil Seperti smut dan sejenisnya Jadi untuk menghindari semua itu kita bisa gunakan kapur ajaib Caranya lingkari bagian batang bonsai kelapa menggunakan kapur ajaib tersebut Berikut kurang lebih 2 minggu kemudian Untuk pertumbuhan dan perkembangan tunas pada bonsai kelapa Setelah patad tunas dan tinggi tunas kurang lebih 10 cm Jadi untuk pertumbuhannya bonsai kelapa ini termasuk cepat Artinya medianya sangat subur Setelah 4 mingguan tunas diterjang kucing yang ketiga kalinya Sayang sekali padahal sudah full pecah daun Tapi gak apa intinya kita harus sabar dan ikhlas dalam merawatnya Dan yang paling penting masih ada mata tunasnya Baik teman-teman kebetulan disini ada 2 bahan jenis kelapa sayur Dan keduanya sama-sama patah tunas atau potel Akibat diterjang kucing tetangga Dan sekarang saya akan berbagi cara penyayatannya Setelah tumbuh tunas lagi kurang lebih 10 cm Baik langsung saja ke tutorialnya Pertama lakukan penyayatan Mulai dari paling bawah Sayat seperti kita melakukan sayat mawar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah untuk tapisnya ini kita buang atau kita hilangkan ya Tarik saja seperti ini Hingga lepas Ya ini tapisnya sudah lepas ya Nah untuk sisa polepah yang ini kita sayat dengan cara iris kecil-kecil ya Agar mau mekar dia Terima kasih telah menonton! 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 Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya lakukan penyayatan pada tapis pelepas seperti ini Ikuti alur garisnya Terima kasih telah menonton! 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 sebenarnya lakukan hal yang sama selamat menikmati selamat menikmati pelan-pelan saja ya teman-teman sambil ditarik seperti ini agar tidak dapat goresan pada daun yang mudah yang di dalamnya ini kemudian kita tarik untuk tapisnya seperti ini tarik saja ya sudah lepas tapisnya ini dengkungkan sedikit supaya agak mekar kemudian lengkukan pada pelepa daunnya sambil dipegang paling bawahnya supaya tidak patah karena tunas ini masih mudah jadi gampang patah seperti ini kita lengkungkan sedikit saja ya oke teman-teman kemudian kita ke bahan yang satunya lakukan seperti biasa kita bersihkan mulai dari paling bawah selamat menikmati lakukan hal yang sama untuk penyayatan tapi sepelepas seperti ini pelan-pelan saja ya teman-teman untuk bahan yang kedua ini baru patah sekali kalau bahan yang kedua ini usianya baru satu setengah ya kurang lebih lagi ya kita sayat sambil ditarik seperti ini teman-teman tidak dapat goresan pada pelepa atau daun yang didalamnya misalnya kita tarik saja ya tarik sambil dipegang sudah lepas seperti ini teman-teman oke teman-teman hasilnya seperti ini kita tunggu pertumbuhan dan perkembangannya nanti saya akan update kembali sekian terima kasih